jalan sini ya yang lagi viral ini Oh itu di dalam ada apa aja Pak itu Halo guys ketemu lagi bersama kita di channel Bini Barapirik Oke kali ini kita lagi ada di jalan mana ini ya Tambi Tambi yang ada di kejajar Yes ini kanan kiri ada pohon teh itu tuh warna permainan ini ini kita sampai di mana ini si katok ya tuh kalian bisa lihat tuh katok ini ada di si katok kali ini kita mau explore wisata Umbul Jumplit ya guys yang katanya itu ada mistis mistisnya yuk gas kita lihat bagaimana situasi di tahun 2024 ini guys jadi guys kita berhenti dulu di jalan sini ya yang lagi viral ini Wonosobo itu jalan dari Wonosobo terus sebelah sana itu jalan dari Hatirjo Parakan guys nah ini kita lagi berhenti dulu di sini tuh sambil lihat kunung sindoro guys ini guys kita udah sampai ini guys itu ada kera-kera dipikir situ parkirnya di sini tuh kita parkir ke bawah situ oke ya guys kita takut karena itu ada monyet-monyet itu guys itu monyetnya udah sampai turun ke bawah itu oh monyetnya mau makan itu itu guys tempat parkirnya ada di sana terus itu ada warung-warung itu ada wismak ya perum perhutani ini punya wismak ya perhutani ini guys nah untuk wisatanya itu masuk ke situ guys wisata religi kata orang sini wisata religi tapi saya takut masuk ke sana karena banyak monyet ini kita nggak berani masuk ke sana guys tuh tuh monyet-monyet di bawah-bawah itu banyak monyet tuh nah kalau sana juga ada tempat buat selfie selfie tadi yang di tempat parkiran tuh kita mau masuk ke sana tapi takut monyetnya banyak banget tuh ayo guys kita parkir sama bapak-bapaknya ini karena kita takut ya pak yuk kita sama bapak monyetnya aman ini pak nggak nggak ngejar gitu gua kan kita lihat nih wisata minat khusus biarah kita bisa tanya-tanya sama masnya dulu mas mau tanya-tanya Mas ini untuk masuk berapa mas per orangnya dewasa 10.000 untuk anak-anak untuk anak-anak enggak ada kontribusi enggak ada terus di dalam itu ada apa aja Mas ada mata air kumbul Jumrit ya itu mata-matanya kaliprobo matanya kaliprobo terus ada apalagi masih dalam ya ada mako kalau makom ini makomnya siapa ini hijau-jumrit terus kalau ini banyak kerahnya gini kira-kira kerahnya itu aman enggak sih Mas ayah aman aja sih sewa yang penting enggak bawa kantong kresek dan taunya dia makanan kalau pakai kantong terus eh kalau kalau masuk ke dalam itu ada pantangan-pantangan gitu atau ada enggak ya Mas enggak ada enggak ada zaman lagi siap makasih ya mungkin untuk tanya-tanya lebih lanjutnya bisa sama Oke siap-siap kita tanya-tanya ke bapaknya ya yang lebih lengkap lagi Pak selamat siap dengan Bapak siapa Pak hari Bapak Widji Bapak Widji Pak ini kita lagi di Umbul Jumrit ya di Umbul Jumrit itu di dalam ada apa aja Pak itu tapi kenal Umbul matahir suci Umbul kalau bahasa akan untuk pengambilan nah itu pengambilan air lah itu airnya itu untuk apa Pak Nah itu yang percaya untuk kesehatan untuk kesehatan yang percaya itu tangguh tombol-tombol tombol-tombol siap nah ini untuk kerah-kerah ini kira-kira aman enggak sih Pak kalau kita main kesini gitu aman karena ada pemandunya Oh ada pemandunya terus pantangan atau apa gitu ada enggak kalau kesini Pak enggak ada enggak ada kita tujuannya baik enggak ada pantang Iya tapi di dalam juga katanya ada makam ya Pak itu makom ya kalau makam kan dulu ada jenazahnya kalau kalau makom tempat singgah Oh petilasan petilasan berarti ini makom 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 sama makam beda Oh beda ya yuk kita coba masuk ke dalam bagaimana keadaannya yukes tapi ini sejarah-sejarah itu banyak pengunjung-pengunjung ada yang rendem itu semua akan cari barokah semua jadi orang ritual ada yang minta kesehatan disini kan sebenarnya tempat tapi di umpulnya itu apa air suci itu kepercayaan Hindu Buddha semua agama semua agama yang di bawah itu petilasannya mereka sebut yang ujung Majapahit masih ada trahbrawijaya kelima ceritanya gitu terus banyak pengunjung-pengunjung Yaroh carita berkahan memang seakan ada yang bodoh ada yang nggak tergantung yang ketegungannya nah itu yang ke bawah sana itu nah petilasannya Oh yang tahu itu petilasan bahki Jumrit makanya kampung sini kampung Jumrit disini kan sirahnya Kaliprogo ujungnya Kaliprogo kalau yang disini yang percaya Hai itu penyakit stroke juga bisa sembuh karena saking jernihnya saking jinginnya air nah saking jernihnya air itu kan diurbuat terapi ya tapi tapi syarat satu kan percaya dulu ya umpulnya nah kebanyakan kan dong rendam disini rendam disini berada di sini berada di air iya kita nah itu almahun susana ya sering rendam disini sekarang itu siang sering kesini itu nah luna maya seluruh sanggara ya pecapat-pecapat banyak disini ia mencari kesehatannya ya nampaknya airnya air kesehatan hari sumber mata air kaki gunung sindoro nah ini untuk pertama di luar meditasi kita sebut ini yang anoman tapi patungnya itu subhali sugriwo ini berarti yang ke Kaliprogo ini sumbernya dari sini nih ini kan sumbernya dua yang dibawah itu sumbernya pokok kalau disini udah dikenal umpulnya umpulnya ini guys kita mau ke bawah ke matom topi jumprit kalau laga sini sebut yang menuju ini juga sepertinya dari Semarang ya itu tersebut yang keboban dulu menuju nya majapai gelarnya yang tinggal hai 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 ini kabar di masyarakatmu lagi ya kan bentar itu yang batener di belakang kelambu itu batu itu Oh ya kalau udah tak dienang kalau warga sini tersebut yang mencunggu Majapahit. Kalau ahli spiritual, hari Semarang juga ada yang kebopanuluh, menujumnya Majapahit. Gelarnya yang Singonegoro. Gelarnya yang Singonegoro itu jaman dulunya dirahasiakan dulu. Nanti diketahui dari Gemak Bintoro. Banyak penunjung, ya roh di sini itu akan leluhur ya, kita ngalap kabrakahnya. Semua kan menyadari yang kuasa. Oke guys, kita udah masuk, udah lihat kayak apa dalemnya. Ngeri juga. Kita udah masuk, ngeri, ngeri, horor, horor, horor. Itu kemungkinan tempat. Kita takut, horor, horor. Oke guys, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video kita dari awal hingga akhir. Semoga ini bermanfaat buat kalian, menambah pengetahuan, dan semoga kalian sehat-sehat selalu. Amin amin. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar kita lebih semangat lagi membuat video-video terbaru buat kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.